Mengalami tujuh tanda ini bisa jadi rumah Anda berhentul. Rumah identik dengan tempat peristirahatan yang kendram dan nyaman. Tempat terbaik untuk disingkahi tentunya rumah, di mana selalu terdapat kehangatan dan cinta dari keluarga di dalamnya. Tetapi, rumah yang nyaman pun terkadang menyimpan hal-hal mistis yang berada di luar nala. Tak dapat dipungkiri, kita hidup di dua alam yang berbeda. Hal ini pun dapat dipercaya bahwa mereka yang tak terlihat pun dapat hidup bertampingan bersama manusia. Jika Anda mengalami tujuh tanda berikut ini, bisa jadi rumah Anda berhentul. Pertama, merasa sering diawasi. Hal pertama yang bisa menjadi tanda rumah Anda berhentul yaitu kita merasa sering diawasi. Momen ini akan terasa lebih menegangkan ketika Anda berada di rumah sendirian. Suasana yang hening seakan membuat kita merinding dan tidak tenang. Seakan merasakan ada sosok yang sedang mengawasi dan ikut hadir menemani padahal tidak ada satu orang pun yang berada di rumah. Tanda kedua, ialah sering mendengarkan suara-suara aneh. Seperti suara tangisan, suara langkah kaki, suara helaan nafas, suara gesekan-gesekan seperti sedang mencakar yang tidak lazim. Sudah pasti mereka yang tak terlihat ada di rumah Anda. Ketiga, aroma aneh yang tidak biasa tiba-tiba muncul. Jika merasa asing dengan hal-hal di luar nalar seperti merasakan bau aroma yang aneh dan menyengat. Biasanya aroma-aroma ini muncul seperti bau wangian bunga, wangi aura menyan, bahkan bau daging busuk yang begitu menyengat. Hal ini tidak wajar dan ini juga menjadi pertanda jika rumah Anda berhentul. Keempat, perubahan suhu yang tiba-tiba. Jika di ruangan rumah Anda yang semula dingin tiba-tiba berubah menjadi panas, ini bisa menjadi pertanda jika adanya makhluk halus. Kelima, barang-barang berpindah sendiri. Ketika Anda merasakan keanehan ketika benda-benda di ruangan bergerak dan berpindah sendiri, hal ini sering terjadi bahkan bisa tertangkap pada kamera CCTV rumah Anda ketika penghuni seringkali mengalami kejanggalan atau hal yang tidak wajar. Keenam, merasakan tindihan. Ada yang percaya bahwa ketindihan dapat terjadi dipengaruhi oleh faktor kesehatan atau medis yang bernama sleep paralyzed. Namun ada pula yang percaya jika tindihan dikaitkannya dengan hal-hal mistis. Ketujuh, mereka menampakkan dirinya. Tanda yang terakhir ialah mahmuk tak kasat mata itu berani menunjukkan wujudnya. Wujudnya bisa seperti sekelebat yang terbang, bayang-bayang hitam, dan sebagainya. Rumah yang nyaman pastinya adalah cerminan diri Anda. Ketika sudah terjadi beberapa tanda tersebut, segeralah Anda dan keluarga untuk saling mendoakan. Atau Anda bisa memasang pagar gaib di rumah Anda, agar terhindar dari bahaya atau dari energi negatif. Untuk memasang pagar gaib ini bisa menghubungi nomor di bawah ini. Sekian informasi dari saya, saya Mawitri. Salam Rahayu.